Kejaksaan Negeri Padang memberikan kesempatan kepada tersangka kasus kriminal yang telah melalui restoratif justis atau keadilan restoratif untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja Padang. Latihan keterampilan bagi tersangka tindak kriminal merupakan program Restoratif Justis Plus Rajo Labiah dilakukan perdana oleh Kejari Padang pada awal tahun 2024 ini. Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Fathria, pada Jumat 26 Januari menjelaskan pada bulan Januari sudah ada dua kasus kriminal yang diselesaikan lewat restoratif justis. Salah satu tersangka diikutkan dalam pelatihan keterampilan sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar para tersangka memiliki bekal keahlian saat mencari kerja. Restoratif Justis Plus ini menjadi prioritas Kejari Padang untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Yang bersangkutan kita masukkan di Balai Latihan Kerja keterampilan ini setelah keluar listrik. Nanti setelah mengikuti balai latihan kerja kita bantu untuk mencarikan lapangan kerja. Jadi tersangka yang kita ejekan kita tidak lepas begitu saja, kita perhatikan sehingga benar-benar nanti keluar mereka tidak menjadi penyakit dalam masyarakat dan bisa mencari lapangan kerja. Pada tahun 2023 lalu, Kejaksaan Negeri Padang telah menyelesaikan sebanyak 16 perkara tindak kriminal lewat restoratif justis. Dua dari tersangka kasus yang masuk ke restoratif justis tersebut juga dicarikan pekerjaan oleh Kejari Padang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati Kantor Berita Antara mewartakan.